Aparatur pemerintah desa mulai Sekdes, Kaurkado, sehingga RT dan Kepala Desa di Kabupaten Sarolangun tahun 2021 mendatang akan mendapatkan penghasilan tetap. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkap Sarolangun mulia dimengatakan, siltap atau gaji aparatur desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Perda Nomor 10 tahun 2015. Siltap Aparatur Desa diambil dari Anggaran Pendapatan Desa atau APB Des yang bersumber dari ADD. Namun, siltap tidak berlaku untuk Sekdes yang berstatus ASN. Bagi Sekdes ASN, akan diberi hak berupa tunjangan. Mulia di menjelaskan, kenaikan gaji ataupun penghasilan para perangkat desa dan kepala desa bertujuan agar kinerja KDES dan perangkatnya lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kenaikan gaji atau siltap perangkat desa akan diberlakukan mulai Januari 2021 mendatang. Dengan kenaikan gaji atau siltap ini, diharapkan perangkat desa dan kepala desa bekerja lebih baik dan mengawal penggunaan dana desa lebih transparan dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.